Oke teman-teman kita cek urutan kopi terbaik di Indonesia ya Kopi terbaik robusta tentunya di Indonesia kita cek daerah kita Lampung Ada di urutan nomor berapa ya kita cek kita pengen tahu Sebenarnya kopi-kopi kita itu berada di urutan nomor berapa Yuk kita tonton video ini sampai dengan selesai Kopi robusta mungkin sudah tidak asing lagi bagi para penikmat kopi Di mata dunia Indonesia tak hanya terkenal dengan jenis kopi Arabica saja Tetapi jenis kopi robusta ikut menonjol Jenis kopi robusta terbaik di Indonesia menjadi kopi terlaris kedua di dunia setelah kopi Arabica Jadi tidak salah kalau kita patung urutan Menurut pusat penelitian biosensi dan bioteknologi ITB Robusta diambil dari nama robust yang berarti kuat Kopi robusta ini merupakan turunan dari kopi berjenis kopi Canephora Kopi jenis ini tumbuh di dataran rendah dengan lokasi ketinggian 400-800 mdpl Yang paling baik untuk membudidayakan tanaman kopi tersebut Adapun suhu terbaik untuk membudidayakan kopi robusta adalah Sekitar 24-30 derajat celcius Dengan curah hujan 2000-3000 mm per tahun Di Indonesia, menurut EspressoItalia.id Banyak daerah-daerah yang berpotensi sebagai penghasil biji kopi terbaik Nah, apa saja jenis kopi robusta terbaik di Indonesia saat ini? Bagi Anda yang belum tahu, mari kita simak video berikut Pertama, yaitu Robusta Lampung Kopi robusta asal Lampung Jenis kopi robusta Lampung ini ditanam di dataran rendah pada ketinggian 600 mdpl Dengan kondisi tanah yang subur dan letak geografis yang bagus Itulah mengapa kopi robusta Lampung memiliki cita rasa yang khas dan berbeda dari kopi robusta lainnya Seperti yang disebut sebelumnya, jenis kopi robusta Lampung ini memang sudah terkenal hingga mancanegara Kemudian, jenis kopi robusta Lampung ini juga menjadi penyumbang ekspor terbesar di Indonesia Kedua, Robusta Dampit Malang Kopi dari Dampit Malang termasuk dalam jenis kopi robusta terbaik di Indonesia Sudah sejak lama, Dampit dijadikan sebagai pusat pengepulan komoditas pertanian dari beberapa kecamatan di Malang Selatan Pemerintah India Belanda adalah yang awalnya membuka sentra penampungan berbagai komoditas pertanian di wilayah Dampit Malang Tujuannya untuk memudahkan sistem dagang mereka saat itu Perkebunan kopi robusta Dampit ini terletak di kaki Gunung Semeru yang termasuk sebagai kawasan dataran tinggi tengger Dengan ketinggian 900 mdpl, merupakan salah satu syarat penanaman kopi unggulan Kopi robusta Dampit diproses dengan metode kering atau umumnya disebut dengan dry process Kopi Dampit ini bertahun-tahun menempati posisi pertama sebagai penghasil kopi terbesar di Jawa Timur Dan sangat laris dan sangat diminati di negara-negara Eropa Ketiga, Robusta Pupuan Bali Tabanan Jenis kopi robusta terbaik di Indonesia selanjutnya adalah Robusta Pupuan Bali Tabanan Kopi yang memiliki rasa yang unik serta beraroma wangi coklat nan menggoda Rasanya cenderung tidak terlalu pahit Karena biji kopi itu tunggu di atas ketinggian 400-700 mdpl Ditambah cuacanya yang sejuk Serta diikuti dengan metode tumpang sari dengan tanaman kakao atau coklat di sekitarnya Para ahli cita rasa kopi Menyebutkan kopi robusta pupuan asal Bali memiliki cita rasa yang khas coklat Kopi rasa coklat ini didapatkan karena faktor cara tanam dan lingkungan sekitarannya Negara Taiwan dan Italia menjadi pelanggan terbanyak untuk kopi robusta pupuan khas Bali ini Keempat, Robusta Flores Flores terkenal dengan penghasil kopi ternikmat selain jenis kopi Arabica Tak salah bila kopi robusta asal Flores ini sudah sangat terkenal di luar negeri Seperti negara-negara Eropa Kopi ini punya taste yang terbaik diantaranya adalah Get Serial, With Nutty, dan Good Body Kopi robusta Flores juga banyak dijual atau dijadikan bahan pembuatan kopi di berbagai kafe dan kafe shop Rasanya yang unik dan khas membuatnya memiliki banyak penggemar setia Yang terakhir yaitu Robusta Toraja Meski terkenal dengan kopi Arabikanya Tetapi masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan ini juga produksi kopi robusta yang tak kalah nikmat Robusta Toraja terkenal dengan aroma yang harum dan rasa yang khas Kopi robusta Toraja mengandung kafein yang lebih tinggi dengan tingkat keasaman yang rendah Karena itu rasanya pahit dengan aroma rempah Dikarenakan rasanya yang pahit Tidak heran apabila kopi jenis ini seringkali digunakan dalam membuat kopi instan espresso Dan bahan campuran kopi lainnya untuk menguatkan cita rasa Ya itulah beberapa jenis kopi robusta terbaik di Indonesia yang sangat terkenal Dengan cita rasa masing-masing kopi yang khas Kita pun patut berbangga Indonesia mampu mengeksplor kopi terbaik unggulan di beberapa negara besar di dunia Ini semua tidak bisa lepas dari peran aktif dan kerja keras dari para petani kopi lokal kita Jika Anda suka dengan video ini silahkan klik tombol like Dan jangan lupa subscribe agar kalian mendapatkan info terbaru dari kami Oke baik teman-teman kita sudah menyaksikan ya video ini sampai dengan selesai Dan patut kita syukuri Alhamdulillahirrahmanirrahim Disyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya Kopi-kopi di Indonesia ini merupakan kopi-kopi terbaik Ya yang pasarnya sudah cukup luas sampai dengan ke seluruh mancanegara Kemudian tadi di urutan pertama itu ada kopi Lampung Kemudian Robusta Dampit Bali ya Kemudian Flores atau mana ya Saya juga sedikit lupa Yang jelas Kita bersyukur teman-teman semoga tahun demi tahun akan menjadi lebih baik Petani kopi juga semakin makmur Semakin jaya Salam santun dari saya Salam untuk keluarga di rumah Terima kasih Selamat menikmati